Menurunnya jumlah kasus COVID-19 membuat pemerintah mengizinkan tempat-tempat wisata buka kembali. Sejumlah orang tua pun sudah mulai mengajak anak-anak mereka berlibur. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua karena pandemi belum usai. Tak sedikit orang tua yang memberanikan diri mengajak anak-anak mereka ke tempat-tempat wisata seiring menurunnya jumlah kasus COVID-19. Pemerintah daerah pun sudah mengizinkan sejumlah tempat wisata buka lagi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di kota Bandung, tempat-tempat wisata seperti Taman Superhero di Jalan Jihapit, Jalan Nasi Afrika, dan Trans Studio Bandung ramai dikunjungi keluarga pada akhir pekan. Mengingat anak-anak di bawah 12 tahun belum divaksin, beberapa orang tua mencoba menyiasati agar anak-anak terhindar dari virus corona. Nunggu nanti agak sepian gitu. Agak nanti kalau mau main ayunan tuh tunggu dulu kalau udah itu baru. Tidak sampai berkerumun gitu lah. Takut juga kan ya. Mungkin kita selalu memperhatikan anaknya, kita announcement juga kan anaknya, selalu pakai masker juga gitu. Mungkin kalau misalnya dia lagi makan, mungkin kita buka dulu sedikit maskernya, kalau udah makan kita pakaiin lagi. Kalau khawatir iya, apalagi kan kalau udah pegang sesuatu, terus anak-anak pegang makanan, terus tangannya belum dicuci gitu ya. Kita harus cuci tangan dulu meskipun jauh sama tempat misalkan WC umum yang kayak gitu, kita bawa ini aja. Dokter spesialis anak Indra Sahril menyarankan orang tua memperhatikan tempat yang akan dikunjungi untuk berlibur. Ada beberapa kategori risiko penularan di tempat wisata. Yang pertama, kegiatan dengan tingkat risiko rendah seperti berkemah di hutan dan berwisata di alam terbuka. Yang kedua, tingkat risiko sedang misalnya berenang di kolam renang. Walaupun tempat yang terbuka, tempat tersebut merupakan tempat berkumpul banyak orang. Sementara tempat berisiko tinggi adalah bioskop dan ruangan tertutup. Karena anak di bawah 12 tahun belum dapat menerima vaksin COVID, dokter Indra menyarankan vaksin alternatif. Tentu ini tidak dapat menggantikan vaksin COVID. Kalau anak-anak kan belum ada vaksinnya ya, belum mulai gitu ya untuk di Indonesia sendiri baru bisa di atas 12 tahun. Jadi untuk memaksimalkan perlindungan boleh juga tuh misalnya kita vaksin influenza tuh minimal ya. Jadi misalnya kalau pun nanti pas liburan kok demam, batuk pilek. Ya kemungkinan dia bukan influenza, kemungkinan yang lain kita harus segera cek ya. Dengan udah vaksin influenza akan meminimalisir resiko. Mengurangi risiko tertular COVID-19 pada anak juga bisa dilakukan dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Orang tua perlu membiasakan anak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui konsumsi makanan bergizi seimbang. Anak-anak yang berada di luar rumah selain beresiko terkena COVID-19, mereka juga berpotensi untuk menuarkan virus corona ke lingkungan keluarganya. Oleh karena itu anak-anak benar-benar harus diberikan edukasi mengenai protokol kesehatan. Agar mereka mengerti bahwa protokol kesehatan ini bukan hanya menjaga diri mereka dari terpaparnya COVID-19, melainkan juga untuk menjaga lingkungan keluarganya. Mita Handayani, Kavijati, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!